Hai teman-teman jumpa lagi dengan saya Bunda May bagaimana nih kabarnya teman-teman semua saya berharap semua tetap sehat tetap bahagia dan tetap semangat melakukan aktivitas kita setiap hari bagi teman-teman yang kurang sehat yang sakit saya doakan semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa kembali lagi dengan kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga nah ini saya lagi bersih-bersih di bagian teras nah selesai nanti bersih-bersih di bagian teras saya mau masak masakan yang sederhana karena kebetulan saya juga lagi kurang fit lagi batuk teman-teman jadi saya pingin makan yang berkuatan ini sup ayamnya ini hanya dengan bahan seadanya cemplung-cemplung aja tapi rasanya enak kok teman-teman walaupun dengan bahan seadanya tapi supnya itu pasti enak dan sangat sehat apalagi di saat lagi batuk begini enak banget makan yang berkuah dan panas-panas seperti itu teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sampai saat ini masih menonton video saya buat teman-teman bunda-bunda mas-mas abang-abang terima kasih ya teman-teman semoga kebaikan teman-teman semua Tuhan yang membalasnya dan apa yang direncanakan dimudahkan segala urusannya tak lupa saya juga menyapa buat teman-teman yang barangkali baru menemukan channel saya baru mengklik video saya Hai teman-teman salam kenal dari saya Bunda Mei saya seorang ibu rumah tangga yang kegiatannya sehari-hari tidak beda dengan kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya saya berharap teman-teman semua enggak bosan menonton video saya yang sangat-sangat sederhana ini nah ini saya lagi mau masak supnya teman-teman jadi itu tadi saya rebus dulu ayamnya teman-teman biar bersih untuk tujuannya untuk membuang kotoran-kotorannya teman-teman baru saya bilas nasta sekarang baru saya mau masak supnya jadi saya beli ayam itu satu ekor tapi untuk supnya ini saya hanya ambil bagian tulang-tulangnya sama jagernya teman-teman nah ini saya masukkan ladanya sama masakonya terus saya hanya pakai kebetulan ada bawang goreng bawang merah goreng sama bawang putih goreng jadi saya pakai bawang goreng aja yang ada nah ini saya masukkan bawang merah gorengnya sama bawang putih goreng teman-teman jadi sangat memudahkan kalau ada stok bawang merah sama bawang putih goreng nah itu tadi saya tambahkan juga garam jadi saya mau masak dulu ini ayamnya biar empuk kemudian nanti saya mau masukkan sayurnya sama tahu nah ini saya masukkan sayurnya jadi saya pakai juga tahu teman-teman ini enak banget nah ini setelah mendidih saya masukkan sayurnya nah ini saya masukkan sayurnya terus saya tambahkan juga daun supnya teman-teman seledri nah ini aja bahan-bahannya tapi rasanya jangan diragukan pasti enak teman-teman ini cocok banget apalagi di saat saya lagi batu bikini makan ini panas-panas enak banget teman-teman terima kasih buat teman-teman yang masih menonton video saya dari awal hingga akhir video saya semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bisa memberi inspirasi bisa mengisi waktu senggang teman-teman di rumah sampai jumpa di video berikutnya thank you 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 you